Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Isin bertanya Apakah hukum menggunakan jam Yang rantainya terbuat dari tulang sapi Dalam sholat Apakah itu termasuk benda najis Mohon jawabannya Buya, terima kasih Pada pertanyaan lalu kita sebutkan tentang gelang Gelang itu adalah ciri khasnya perempuan Maka kaum laki jangan berhenti Pakai gelang, kecuali gelang jam Dengan ciri jam laki-laki Karena ada hajat ulama menjelaskan Tapi kalau laki-laki pakai gelang perempuan Maka atas syabuh menyuruhi perempuan Jamnya kalau laki-laki pakai gelang Ya gelang yang sesuai dengan kelaki-lakiannya Ini masalah gelangnya Supaya nanti tidak ada tanya kalau pakai gelang Buya tidak membahas hukumnya pakai gelang jam Gelang jam adalah diperkenankan Tentunya adalah menjadi ciri khas kelaki-lakiannya Sebab kalau sudah gelang laki-laki Tidak dianggap gelang perempuan dan tidak dianggap Menyerupai perempuan Lalu gelang itu adalah Dengan apa Dengan tulang dari sapi Sekarang bukan saja gelang Mungkin ada polpen Mungkin ada Apa saja tulang-tulang Sekarang hukum tulang bagaimana Di dalam matahab kita Imam Syafi'i Tulang Rambut Gigi Dari binatang yang halal dimakan Lalu dia memang benar-benar disembelih Maka hukumnya adalah suci Tulang sapi yang disembelih Tulang sapi yang disembelih suci Mati bangkai Maka tulangnya juga najis Di dalam matahab Imam Syafi'i Baik ini matahab israfa Indaknya kita berpegang ini Selagi bisa Kemudian suatu ketika Karena suatu hal Anda menjadi Orang yang Dalam dakwah terpandang Anda pergi ke Misalnya Hutan belantara Berdakwah Disana dikasih hadiah Tongkat Daripada Tulang Apa yang paling gede Gajah Atau tulang Harimau tulangnya gede enggak Jangan makanya tulang Ngapain binatang Dan pasti mereka Tidak akan pain sembelih Anda kan bukan ahli kitab juga Berarti pasti bangkai Atau tadi jam dari sapi Tapi ini kita belinya Di Jepang Atau belinya di Korea Ya mungkin asal tulang saja Bagaimana hukum tulang Semacam ini Nah Jadi ini berbeda Kalau urusan Madhab Selain madhab Imam Syafi'i Madhab Hanafi Madhab Jumhur ya Jumhur bukan Syafi'i saja Kalau Jumhur mengatakan Tulangnya bangkai adalah nacis Madhab Imam Abu Hanifatah Berkata bahwasannya Selagi sesuatu yang Enggak ada rohnya Enggak kemasukan roh Maksudnya Adalah Tidak dihukumi Seperti Yang kemasukan roh Bahasanya begini Tulang, gigi, rambut Adalah Tidak Dianggap nacis Ya kan Karena itu seperti rambut Jadi madhab Imam Abu Hanifatah Ya Jadi biarpun itu adalah Tulang Daripada Bangkai Sapi Sekalipun Bangkai apapun Maka menurut madhab Abu Hanifatah Tidak dianggap Sebagai sesuatu yang nacis Dan mereka juga punya hujah Karena darah Tidak bisa mengalir disitu Sebab yang menjadi Kenusur nacis itu adalah Darah yang paling berat Menurut madhab Sementara darah Tidak bisa mengalir Makanya kalau ada binatang Yang terberdarah Dimaafkan dalam madhab syafi'i juga Itu hujah mereka Ini hilaf diantara imnah Intinya bahwasannya Menurut madhab Imam Abu Hanifatah Itu tidak nacis Biarpun dari Kalau dari Bangkai Dari binatang yang suci Di sembelai Ya lain cerita Tidak ada masalah Tapi ternyata dari Kita beli di tempat negeri kafir Ini tulang sapi Negeri kafir Yang tidak kerti sembelahan Lalu bagaimana hukumnya Ya anda jangan beli itu dong Tapi saya dikasih hadiah Oh lain ceritanya Kalau beli Anda milih yang pasti Suci menurut tempat madhab Tapi saya dikasih Menghormati dia Terima Pakai Menurut madhab Abu Hanifat Tidak nacis Yang tidak boleh adalah Main-main madhab Ngentengin sombong Dengan madhab Oh ini madhab ini Tidak usah Biasa saja deh Kalau ternyata beli hadiah Polpennya ternyata Tutupnya dari tulang-tulang Harimau Karena lebih halal Maka adalah Adalah dianggap suci Menurut Imam Abu Hanifat Sebab tulang Tidak bisa dihukumi Najis Seperti halnya rambut Dan juga gigi Dan juga kuku Seperti itu Ini khilaf diantara madhab Tapi ingat Orang itu Tidak boleh Mentang-mentang Ngerti ilmu Lalu seenaknya Sehingga di kampungnya Menjadi tidak disukai Orang semacam itu Kalau anda madhab syafi' Syafi' Kalau ternyata anda diberi Kalau anda beli Jangan dong Jangan beli tulang-tulang Yang tidak jelas begitu Tapi kalau anda diberi Lain ceritanya Mati orang diterima Menurut Imam Abu Hanifat adalah Bisa tidak najis Seperti itu Hanya nanti yang perlu adalah Perlu disucikan Karena kalau Menurut Imam Abu Hanifat itu Dagingnya tetap najis Bangkai dari binatang Yang mati Tidak disembeleh Daging yang najis Disafakati Bangkai Najis Menurut Fatmafab Tidak ada khilaf Kemudian tulangnya Tidak najis Berarti dia mutan najis Tinggal disucikan saja Selesai Baik Kemudian lihat Ini adalah khilaf Di antara para imah Yang tidak boleh adalah sombong Dan juga tidak boleh Menyakiti hati orang Dan sebaik-baik Kita adalah Berpegang dulu kepada Madhab Imam Syafi' Dan jangan main-main Urusan madhab Khawatir kita biasa Orang suka main-main Di dalam Ngambil pendepat Bukan karena Allah Sehingga nuruti hawa nafsu Semoga Allah menjaga kita semuanya Wallahu alam bis sallam Terima kasih telah menonton